Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo V20 30 ya atau Vivo Y51 a bisa dilihat jadi kendalanya apa ini kata orangnya enggak tahu tiba-tiba ngeheng ya temen-temen ya ngeheng atau macet ya seperti ini bisa dilihat ya jadi ini posisinya macetnya di posisi infok ya temen-temen ya atau messenger di Facebook temen-temen ya bisa dilihat jadi ini digerakkan enggak bisa sama sekali ya di pencet juga enggak bisa dimatiin juga enggak bisa kata orangnya nanti kita coba ya Apakah di charge enggak ada respon juga sama sekali Oke bisa dilihat seperti ini ya jadi ini benar-benar macet total ya temen-temen ya di besarin suaranya juga enggak ada respon sama sekali temen-temen ya Oke kita coba di charge temen-temen ya kita charge dulu Apakah ada respon ya kalau di charge ya jadi posisinya memang ngeheng ya ngeheng total seperti ini temen-temen bisa dilihat di charge juga enggak ada respon sama sekali indikator baterai juga tidak ada warna hijau dan seperti biasa tanda petir gitu ya Oke bisa dilihat padahal ini charge nya sudah kita colokkan itu temennya Oke bisa dilihat kita coba dulu di HP kita ini nah ini casanya normal ya temen-temen ya namun kalau kita charge kan di HP vivo ini tidak ada respon sama sekali bisa dilihat nah ini enggak ada respon sama sekali temen-temen ya Oke jadi bagaimana cara mengatasi HP vivo V20 30 atau y51 a yang ngeheng atau macet seperti ini temen Oke seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita nya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya amin ke pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya temen-temen Oke langkah pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah kita coba ya kita matikan dulu ya kita tekan lama tombol powernya Apakah dia akan mati temen-temen ya Oke kita coba dulu kita coba dulu temen-temen ya kita tekan dan tahan secara lama tombol powernya mungkin sekitar 5-10 detik ya bisa dilihat kita tekan dulu jika nanti nggak bisa kita tekan tombol kombinasi ya tombol power dan tombol volume jika tetap tidak bisa kita harus membongkarnya kita lepaskan baterainya dulu temen-temen Oke bisa dilihat ini masih posisi macet sekarang kita tekan lama bisa dilihat ya ini masih kita tekan lama lama ya Oke bisa dilihat kita tunggu bisa dilihat ya temen-temen enggak ada respon sama sekali tidak mati tidak restart ya nah ini layar tetap macet enggak bisa gerak sama sekali ya oke nah ini sudah kita coba sekarang kita coba tombol kombinasi kita gunakan tombol power dan volume bawah teman-teman Oke bisa dilihat kita tunggu Oke harus bareng ya temen-temen ya ke bisa dilihat apakah dia mau restart kita tunggu sebentar Oke 12345 nah ini temennya bisa dilihat dia restart ya temen-temen ya Oke jadi seperti inilah temen-temen caranya sangat mudah sekali apakah nanti bisa disentuh setelah hidup ya temen-temen ya kita tunggu saja tadi bisa kalian lihat sendiri temen-temen ya tadi kita tekan secara bersamaan tombol volume bawah dan tombol power sekitar mungkin 5-10 detik ya tadi ya temen-temen ini sambil kita ngobrol terus kita tekan tadi kita hitung ya Oke kita tunggu biar restart dulu ini kartunya sim tray nya kita tarik biar tidak ada yang nelpon posisi seperti ini nanti ya soalnya ini HP orang Oke kita tunggu Apakah nanti bisa disentuh ya kita tunggu saja nah ini bisa dilihat sudah hidup sekarang kita buka polanya nah ini bisa dilihat temen-temen yang sudah normal bisa digeser ya enggak kayak yang pertama tadi dia ngeheng ya Oke nanti kita tanya dulu untuk polanya kita nggak tahu soalnya jadi kenapa bisa terjadi seperti ini mungkin kebetulan pas tadi ya pas membuka Facebook atau inbox atau messenger messenger tadi dia ngehengnya temen-temen Oke sambil ngopi dulu biar mantep jadi mungkin Facebooknya error atau dari aplikasinya atau dari apa mungkin ya temen-temen ya atau bisa jadi diminta update atau ngebak gitu temen-temen aplikasinya kebanyakan seperti itu kalau jadi kalau HP kalian ngeheng seperti ini atau macet kalian coba saja trik ini ini bisa dipakai untuk di HP apa saja temen-temen ya karena kita juga pernah nyoba di HP Redmi 4A itu sama ngeheng seperti ini kita tekan secara bersamaan ya tombol power dan volume bawah itu dia langsung bisa hidup normal itu temen-temennya namun jika HP kalian sudah dilakukan hal seperti ini trik seperti ini tetap saja mungkin bisa jadi itu layarnya atau layar sentuhnya temen-temen ya sudah dilakukan tombol kombinasi tekan power dan volume bawah namun tetap saja dia ngeheng macet nggak bisa gerak atau hanya sebab sebagian saja yang bisa gerak itu biasanya karena layarnya temen-temen ya kalian bisa ganti dulu LCD atau layar sentuhnya atau tes dulu dengan HP yang yang lain yang normal layarnya temen-temen ya kalian bisa dioper dulu untuk ngetesnya atau dibawa ke counter gitu temen-temen ya kalau dia ngeheng hanya karena aplikasi seperti HP ini pasti bisa temen-temen namun kalau memang cedera pernah jatuh pernah tertekan tadinya LCD-nya atau layarnya ini biasanya tetap walaupun kita gunakan tombol kombinasi seperti ini dia tetap macet ya atau ngacak gitu ya temen-temen ya atau kadang-kadang mencet sendiri Oke ini sambil nunggu kunci layarnya temen-temen ya kita lagi WA yang punya ini semoga saja segera dibalas dan kita tahu kunci layarnya untuk mengetes ya apakah HP ini benar-benar sudah normal ya bisa jalan semuanya tidak macet gitu ya temen-temen ya Oke kita tunggu sebentar sambil nunggu balasan dari orangnya temen-temen ya untuk kunci layarnya dan Alhamdulillah orangnya sudah balas ya temen-temen ya Oke kita coba duh masih salah Oh iya seperti ini temen-temen ya Oke bisa dilihat kita tes tes temen-temen ya Apakah nanti sudah normal semuanya nah ini bisa digerakkan normal temen-temen ya Oke coba kita cek untuk pengaturannya untuk tipenya temen-temen ya Oke kita cek-cek dulu nah ini Vivo V2030 temen-temen ya dengan RAM 8x128 sebenarnya ini RAM nya dan internalnya juga besar enggak mungkin juga penuh ya temen-temen ya mungkin hanya saja aplikasinya itu ngebak atau ngeheng temennya jadi buat HP kalian yang terjadi seperti ini Coba di update dulu aplikasinya atau dihapus lalu di download lagi gitu temen-temen Oke jadi seperti inilah temen-temen cara penanganan pertama pada HP Vivo V2030 atau Y51 ini yang ngeheng kalian bisa terapkan metode ini di HP apa saja temen-temen ya sebelum kalian bawa ke counter gitu siapa tahu penasaran ya dicoba dulu triknya seperti ini namun jika sudah kita gunakan tombol kombinasi dia enggak restart kita tekan tombol power juga enggak restart tombol volume atas plus power power juga enggak restart kita bongkar dulu kita cabut dulu baterainya lalu dipasang lagi temen-temen ya Oke jadi seperti inilah caranya semoga saja video ini bisa bermanfaat ya temen-temen ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya amin Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati